Program kewirausahaan, program menyangkat disekonomi berbasis networking, bangun di jaring, program ekonomi kreatif, program travel tourism, program yang sangat senang pilihnya. Itu yang ingin kita sampaikan. Semua program harus autentik, harus relevan, dan harus seru. Itu yang kita inginkan di beberapa bulan. Pak, tadi hasil pertemuan? Pertemuan tertutupnya berlangsung akrab, hanya disampaikan kekhawatiran 2021 udah menghadirkan negeritas bangsa. Pak Prabowo mengeluarkan pagar 2019 anti-PKI, menurut Pak Sandi apakah akan mengganggu kampanye nanti? Enggak ya, Pak Prabowo mengeluarkan. Tapi sudah dieluarkan. Tolong di verifikasi. Karena perbicaraan kita, tadi kan gak ada yang bagi masyarakat. Kita fokusnya, satu itu namun. Kedua, fokus kita adalah memastikan penduduk dan yukir habis. Maksudnya, perempuan yang menghadirkan penduduk dan secukur bermakabat saling raku. Makanya saya, komentar saya, bahwa di tempat berbicara yang berbicara lain. Kedua, perempuan yang menghadirkan penduduk dan penduduk dan penduduk dan penduduk dan penduduk dan penduduk dan penduduk. Jadi, kita akan mengikuti template yang ada di setiap demokrasi. Kenapa kasih kita bikin sendiri? Ya, Indonesia banget gitu. Perkinian banget. Ini mungkin salah satu inovasi di Belgras 2015. Mas Andi, kalau soal Pak Gato, kenapa dikabarkan maksud Pak? Tapi dia bilang ya netawa. Dan bagaimana penduduk dan penduduk dan penduduk dan penduduk dan penduduk dan penduduk. Untuk internal funds yang agak berbicara, Pak Gato kami juga sebagai kaset putra kebaik Pak Gato. Dan, ada komunikasi yang kali-kali dengan beliau. Dia menyampaikan bahwa, ucapan perangannya ke sini, salah satunya adalah ekonomi dengan keamanan komunikasi yang akan terancam kedaulatan kita dan memiliki semangat untuk membuat ekonomi. Mas Andi, kalau soal ini bergabung ya Pak Gwik ke Kubutra, Pak? Padahal kan ini kan anggota dari PDP sendiri, Pak. Pak Gwik itu penasehat saya sudah hampir 5 tahun terakhir. Dan Pak Gwik ingin memastikan bahwa ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menghadirkan pemandirian agar harga-harga terjangkau, sebetulnya buat kaum ibu-ibu, kaum mama ini, menjadi hal yang sangat dirasakan sentral dan strategis. Pak Gwik kan sudah masuk ya 82 tahun, ya dia nggak akan mungkin bisa aktif juga. Jadi, selama ini memang menjadi narasumber kami, selama ini menjadi key advisor yang saya datang terbawa. Jadi, ini nggak ada urusan sama Pak Gwik. Ini murni the best trade. Putra Putri terbaik bangsa ingin menyumbangkan pemikirannya dan luasannya kepada kita. This is beyond politics. Buat kita, penyelamatan ekonomi ini menjadi satu tugas seluruh elemen bangsa, bukan hanya tugas koalisi Prabowo-Sahid, tapi seluruh elemen bangsa. Terima kasih. 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 Terima kasih.